Ya, kemarin di Lombok, di Palu juga begitu, bahkan saya ingat betul bahwa saat tsunami melanda pengandaran, itu juga demikian. Jadi, begitu mudahnya masyarakat dilempat isu untuk menambah kepanikan. Saya berharap jangan sampai situasi yang panik ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hanya membuat kepanikan, sementara sebetulnya niatnya adalah tidak baik. Niatnya tidak baik. Yang pasti, dari kami di BMKG, tidak adanya mendetek di sensor yang terdekat di sekitar Selacunda, sensor di Cipilis, dan juga TG, tidak ada perubahan air laut yang signifikan. Ya, namun masyarakat di sekitar Banten pada panik, pada perlarian, bahkan isunya ada sirine berbunyi. Yang pasti, BMKG juga ada sirine di sekitar sana, BMKG tidak mengaktifasi, dan kita akan prosyek di apakah BBMD setempat memunyikan. Di sana juga ada sirine yang di Cilegon, di perusahaan baja kalau nggak salah. Di sana juga ada sirine, bisa jadi itu diaktifasi, tapi semua itu masih simpang siur. Yang pasti, dari kami BMKG tidak melihat, mencatat adanya suatu hal yang serius, signifikan, sehingga adanya tsunami susulan tadi.